Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan membuat rumah adat jogel dari Jawa Timur Bahan-bahan yang saya perlukan adalah Ada gunting, karton bekas, rem, spidor, kertas, kartel, penggaris, dan penah Pada zaman dahulu rumah adat jogel dimiliki oleh orang yang berstatus tinggi Atau orang pejabat atau orang kerajaan Nah di jendela rumah saya ada 4 jendela yang berfungsi untuk masuknya cahaya matahari Dan 1 pintu untuk masuk ke rumah Terima kasih Oke jangan di dulu sebentar ya Oke maher ya senyum dulu maher Oke jadi maher tadi udah memprestasikan ya rumah adat yang dibuatkan Ini bapak guru mau tanya-tanya dulu ya Maher ini buatnya berapa hari dah? Hampir 2 hari pak Hampir 2 hari Maher membuatnya masih ingat gak hari apa? Hari Jumat Hari Jumat pak Hari Jumat ya hari Jumat saja ya Hari Jumat dari jam 1 sampai jam malam Siapa Oke Sama siapa membuatnya nak? Bapak Sama bapak Oke berarti maher sudah bekerja sama Oke Maher ini bapak guru mau tanya Pada waktu membuat ini maher merasa kesulitan gak? Sulit pak Bagian atapnya pak Soalnya susah membuat atapnya Kenapa? Sulit Ini pak yang buat atap ini pak Oh susah ya Susah menggunting atau susah apa? Melen Menempelnya itu Memotongnya Memotongnya Ya tapi Alhamdulillah sudah selesai ya maher ya Itu saya lihat Ini bagus sekali ya Tuh Ya guntingannya Berarti melalui kegiatan ini maher Ya sudah bisa menata dengan baik Mungkin bisa diputar lagi Ya bagian belakangnya Oh di bagian belakang ada jendela ya nak yang dibuatnya Tapi dari samping Itu berapa jendela dibuat? Empat Jendela Ada empat ya Apa fungsi jendela? Maher Untuk masuk cahada Betul Sama Tenggertian udara Betul sekali Jadi fungsi jendela itu Yang dikatakan oleh maher itu sudah benar ya Oke Sekarang bapak buru masih mau tanya nih Boleh gak? Boleh ya Maher Itu kan di depan Bagian depan itu ada pintu ya? Coba lihat Itu Ada pintu ya Nah itu fungsinya pintu apa sih? Oke Terus Kalau suatu rubah tidak ada pintunya apa yang terjadi? Masuknya lewat jendela ya? Oke Jadi rumah itu idealnya Ya Nanti dikatakan rumah kalau memiliki pintu Jadi pintu itu macam-macam Jadi yang maher buat untuk rumah adat ini Itu merupakan pintu utama ya Pintu utama ketika ada tamu masuk ya Dan lain sebagainya Begitupun dengan rumah kita Pasti ada semua pintu-pintunya Oke maher Itu saya lihat ada tiang Ada berapa tiangnya itu? Itu tiangnya Oke Bukan Yang tiang ini Itu itu Nah ada berapa coba? Dua 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 aja Dibagian belakang tidak ada ya? Oh iya Berarti Dia menopangnya di bagian dinding itu ya Oke Tau gak maher Fungsi tiang itu pada rumah apa? Betul sekali Supaya Rumahnya berdiri Koko Maher Senang gak buat miniatur seperti ini? Suka gak? Hah? Suka? Suka sekali? Oke Oke Maher ini bahannya dari mana? Apa saja ini? Dari kardus Dari kardus Oke Terus lengnya menggunakan apa? Leng apa? Leng kayu Oke Maher Terima kasih Terima kasih Kamu sudah tepat waktu Mengerjakan proyek ini Dan insyaallah Nanti Hasil karyanya Akan ditampilkan Pada saat panen karya Ya Jadi nanti disimpan di bagian depan itu Di lobby Dan semua siswa Siswi SCJ akan melihat karya kamu Ya Nanti maher Akan menjelaskan Rumah yang dibuatkannya Siap ya? Siap Nanti tentunya memakai baju adat Oke Baju adat apa sih? Nanti sudah disiapkan maher? Gak tahu Belum ya Oke Semangat maher Terima kasih Silahkan ditutup Cukup sekian Cukup sekian Dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh